Malam tahun baru, jajaran Polda Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jatin menggelar razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di Surabaya. Hasilnya, 8 orang diamankan karena positif konsumsi narkoba. Sejumlah rumah karaoke di kota Surabaya dirazia. Razia narkoba ini dilakukan jajaran kepolisian dan BNNP Jawa Timur. Selain geledah barang bawaan pengunjung, petugas juga lakukan tes urin. Hasilnya, 8 orang dinyatakan positif konsumsi narkoba. Kita dapatkan dari 39 yang kita periksa tadi, ada 8 yang positif. Tapi ini kita dalami positif ini nanti apakah karena dia minum ubat atau mungkin faktor dengan barang-barang kelar. Razia narkoba di rumah-rumah karaoke dan sejumlah tempat hiburan malam ini untuk menekan peredaran narkoba di Jawa Timur, terutama pada perayaan malam tahun baru. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.